Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama aku, Wirtah Kunil-Kunil Oke teman-teman, jadi hari ini aku mendapatkan rejeki Aku dikirim ikan oleh ibuku Dan yang nganternya itu adalah adik aku yang mau panen sawit ibuku di seberang hutan di sana teman-teman Ini satu ekor ikan patin dikirim sama ibuku Alhamdulillah, jadi kita ada rejeki hari ini Jadi hari ini kita akan masak ini teman-teman Auto mukbang ya, mukbang ikan patin Terus berserta bumbunya Jadi ibuku itu mengirimkan ikan sama bumbunya Oke teman-teman, kalau begitu langsung aja kita masak Tapi sebelum masak, aku mau membuat salah satu alat masak Untuk mengaduk ini nanti, apa itu kalau bahasa Jawa nya sutil atau serok gitu dari kayu Oke teman-teman, langsung aja kita cari bahannya dulu, let's go Si kayu ini luar biasa sekali Dia benar-benar menjaga aku disaat aku syuting, dia nunggu di belakang aku teman-teman Kalau nggak salah, kemarin aku lihat disini Ada pohon kayu sekit, tapi yang mana ya Udah lupa lagi Nanti kita cari dulu teman-teman Teman-teman, jadi aku belum menemukan kayunya Tapi itu ayam aku suaranya bertok-tok-tok gitu Itu artinya dia mau bertelur lagi teman-teman Yuk kita lihat, dia mau naik bertelur Ayo teman-teman Lihat itu mau naik bertelur Lihat teman-teman Itu dia mau bertelur teman-teman Tuh lihat, dia naik teman-teman Tuh dia naik mau bertelur Tuh teman-teman Jadi si mamintut mau bertelur Lihat itu dia naik Tuh Oke teman-teman biarin aja Oke teman-teman, jadi mamintut mau bertelur Sekarang kita lanjut lagi untuk mencari kayu Untuk membuat alat masak Let's go Oke teman-teman, jadi akhirnya aku sudah menemukan kayu yang biasa digunakan untuk membuat peralatan masak ketika di hutan Nah teman-teman, jadi ini dia penampakan pohonnya Pohon ini atau kayu ini itu disebut dengan nama kayu skit Karena kayu skit ini sangat awet, sangat bagus apabila digunakan sebagai alat masak Lihat seperti ini teman-teman penampakannya Ini batang seperti ini Dia berbleng-bleng seperti ini Tuh Kayak gini Terus daun seperti ini teman-teman Ini daunnya Seperti ini Barangkali teman-teman lagi di hutan gitu kan Tinggal di hutan Atau lagi camping di hutan Kalau kalian mencari kayu untuk digunakan sebagai alat masak tuh kayu ini Karena kayu ini itu tidak mengeluarkan aroma Terus jatuh awet Terus warnanya juga bagus Oke teman-teman, kalau gitu aku tebang dulu Langsung kita buat Let's go Oke teman-teman, langsung aja kita buat Bismillahirrahmanirrahim Semoga ready ya Gaji ya Sampai jumpa 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 oke teman-teman jadi ini dia kayunya akan gunakan untuk membuat alat masak seperti ini lihat jenisnya yaitu putih-putih ke kuning-kuningan gitu tuh itu aroma tidak ada teman-teman tidak ada aromanya makanya kayu ini tuh sering digunakan untuk sebagai alat masak kalau di hutan Oke kita akan bentuk menjadi serok atau sutil bismillahirrahim teman-teman kita akan coba ya bus kerap ya sini gue nggak jadi teman-teman engin 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman jadi kalau tadi itu adalah bumbu rempahnya sekarang kondisi penyedapnya di sini ada gula pasir garam sedikit kecap ada gula jawa sama penyedap rasa ini oke lanjut kita masak selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke teman-teman langsung saja kita masukkan bumbu rumpahnya dulu Di sini ada serai Lalu semua bumbu ini kita masukkan Oke teman-teman lanjut kita masukkan ikan Terima kasih telah menonton Mula pasir Garam Asam jawa Prasi Penyedap rasa Kecap Jadi ini sudah matang Sekarang kita angkat Bismillahirrahmanirrahim Huh sedap Enak banget nih kayaknya Huh aromanya Gila Hmm aroma enak banget ini Oke teman-teman kita tunggu sedikit dingin Lalu kita makan Huh auto mukbang Pindang patin Wirtakunil kunil Uh mantap Oke teman-teman jadi mukbang dimulai Ini termasuk mukbang apa enggak ya Kurang tahu juga Mukbang itu makan banyak Atau makan yang disiarkan Silahkan kalian komen di bawah Karena video ini akan saya buat judul Mukbang ikan pindang patin Ala wirtakunil kunil gitu ya Oke teman-teman langsung saja aku makan Bismillahirrahmanirrahim Oke kita minum dulu sebelum makan Ikan pindangnya Lihat Uh Kalau kalian pengen nyoba untuk membuatnya Nanti resepnya Aku taruh di kolom deskripsi aku ya Lihat ini Huh Aromanya enak banget Terus ini ada nasi teman-teman Lihat Nasinya banyak banget Ah Wow Oke mari makan Oke teman-teman jadi ngomong-ngomong Disini aku masih sendiri Barangkali ada Kalian semua Wanita cantik di luar sana Yang pengen menemani aku Kesini Untuk makan disini Sekaligus Menata kehidupan disini Hayuk Silahkan DM di instagram aku Di Adwirta Underscore Semusku Jadi ini ada satu ekor ikan patin pindang Kalau misalnya berdua gitu kan Makan disini mungkin akan lebih enak lagi gitu ya Lanjut makan Cuci tangan dulu Oke Aku mau coba Ambil kepalanya Huh Kepalanya angkatnya Wah Ini dia Aku gak tega makan ini ya Bismillahirrahmanirrahim Kuanya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Enak bener Mantap Tapi ini gak ada sambal mentahnya Tapi disini ada cabai Kita pake cabai aja Hmm Lagi Lagi Uh Hmm Mantap Sampai jumpa. 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 gila kenyang banget kayaknya kebanyakan nasi teman-teman lihat nih ini kepala udah mau habis tuh tapi nasi aku masih banyak kira-kira terakhir teman-teman Alhamdulillah aku sudah saya masak makan dan sekarang aku sudah kenyang kekenyangan sedikit ikan patin satu ekor masih sisa tengah terus tadi ini nasi satu piring itu kebanyakan harusnya aku nasi sedikit ikannya semua aturannya gitu ya tapi udahlah udah lewat teman-teman jadi orang mukbang itu kan habis semua ini aku enggak berarti aku gagal mukbang kali ya Oke teman-teman jadi sekian dulu video kali ini dan kalau misalnya teman-teman semua di rumah pengen nyobain masak ikan patin seperti ini kalian pengen resepnya silahkan cek di kolom deskripsi aku Oke teman-teman itu aja dari aku jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir terima kasih semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan diberikan semangat dimurak rezekinya dan panjang umur di sini aku Wirtakunekunil mohon maaf apabila ada kesalahan kata sikap dan perbuatan mohon dimaafkan dan kalau misalnya kalian punya ide kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah Oke teman-teman sekian dari aku sampai jumpa di video aku selanjutnya see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati